Assalamualaikum teman-teman seperti biasa sebelum mulai mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat olapiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persinovel bagian 435 Bagi yang baru bergabung selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk isi ceritanya Kinchen juga sedikit terkejut, tapi dia senang dan mencibir Hehehe, keluarga Moistana Penegah Kukum bawahan Sangguan Siener, yang lainnya kekelisaran Suanyuan bawahan Peng Saoyu Saya akan melihat bagaimana reaksi mereka Senyum terlukis di wajah Kinchen dengan mencibir Peng Saoyu dan Sangguan Siener diam-diam berkolusi Tapi di permukaan mereka berpura-pura bermusuhan Orang-orang kekaisaran Suanyuan menyerang tanah leluhur keluarga Mo Orang-orang kekaisaran Suanyuan ini sangat ceroboh Penatua Agung tiba-tiba berbicara Seraya menggelengkan kepalanya Sepertinya dia mengetahui sesuatu tentang yang ada di tanah leluhur keluarga Mo Kekaisaran Suanyuan Sialan Pasukan yang dipimpin Kaisar Beladiri Wushang telah sampai di markas rumah keluarga Mo Namun di markas keluarga Mo ada sebuah formasi yang menghalangi Huh, ternyata formasi tingkat 9 Wushang mencibir melihat ini Kemudian tangannya berada di kampan Dan tiba-tiba sebuah benda muncul di tangannya Ini adalah sebuah tanduk Tanduk yang sederhana dengan warna hitam pekat Ada rune di atasnya Ketika muncul kekosongan bergetar Seolah-olah tidak tahan dengan suara trompet Ini tanduk perang Seseorang terkejut Tanduk perang adalah senjata perang kekaisaran Suanyuan Ini adalah harta karun Yang digunakan khusus untuk menaklukan wilayah Wushang mengangkat tanduk itu Lalu meniupnya Suara trompet bergema Gelombang suara hitam yang menakutkan berubah menjadi gelombang tak terlihat Dan bergegas ke rumah keluarga Boom Formasi di luar rumah keluarga Mo berpluktuasi dengan cepat Dan kemudian meledak Formasi hancur Bangunan keluarga Mo juga diledakan Banyak ahli yang langsung jatuh Bunuh Wushang memberi abak-abak seluruh pasukan kekaisaran Suanyuan bergegas Dan membunuh semua ahli keluarga Mo yang ada di sana Namun hanya ada sedikit orang keluarga Mo di sana Yang lain seperti murid keluarga Mo telah bersembunyi di tanah leluhur keluarga Mo Pergi Ayo kita pergi ke tanah leluhur keluarga Mo Wushang kembali meniup tanduk Gelombang hitam menyapu Batasan tanah leluhur langsung diledakan dan terbuka Apa yang disebut tanah leluhur keluarga Mo Itu tidak lain hanyalah kuburan besar Ini adalah makam para leluhur terdahulu keluarga Mo Di sini banyak mayat pria kuat di keluarga Mo dimakamkan yang tidak boleh dinodai Tapi hari ini di bawah tanduk perang Gelombang suara yang menakutkan turun untuk memusnahkan tempat ini Apalagi di tempat ini terlihat banyak murid keluarga Mo bersembunyi di sini dengan ketakutan Ahli kekaisaran Swan Yuan menyeringai dan menembak dengan panik Tiba-tiba jeritan-jeritan yang tragis terdengar Seorang murid dari keluarga Mo meledak Berubah menjadi kebut darah tanpa tulang yang tersisa Ini terlalu menyedihkan Murid-murid keluarga Mo yang melarikan diri ke tanah leluhur semuanya adalah murid langsung dari keluarga Mo Benih Juga harapan untuk masa depan keluarga Mo Tetapi sekarang mereka semua dibantai Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka Leluhur tua keluarga Mo menyerang kekaisaran Swan Yuan Dalam hal ini dia membawa sebagian besar ahli kuat keluarga Mo Hanya menyisakan beberapa orang lemah di markasnya Itu membuat pasukan kekaisaran Swan Yuan yang dipimpin Usang dengan mudah membantai semua ahli keluarga Mo Apakah keluarga Mo akan dimusnahkan? Di kejauhan banyak mata-mata dari pasukan lain menatap mereka Sesaat kemudian sebuah aura hitam yang menakutkan mengalir dari kuburan Yang membuat kulit orang-orang kedinginan Samar-samar banyak ahli kekaisaran Swan Yuan merasa Seolah sebuah mata menatap mereka dalam kegelapan Di sekitar mereka dingin dan tirani dengan aura membunuh Hal ini membuat mereka ketakutan dan ngeri Semuanya hati-hati Usang mengerutkan kening Matanya serius Karena dia juga merasa ada sesuatu yang salah Semuanya ayo kembali Karena Usang merasa ada yang aneh Yang membuat hatinya gemetar Jadi dia memutuskan untuk kembali Namun di saat itu Boom Tiba-tiba satu peti mati meledak Dan sesosok gelap keluar dari peti mati itu Aura sosok ini saat kuat Basis kultipasi tidak dapat diprediksi Suekui kembali Usang berteriak di saat dia dan yang lainnya kembali Seorang ahli bernama Suekui Malah maju Yang membuatnya langsung tewas oleh satu serangan sosok mengerikan itu Mundur Semuanya mundur Segera tinggalkan tempat ini Teria kaisar beladiri Usang seraya berbalik Dan mundur Di saat mereka mundur Satu persatu peti mati yang tak terhitung jumlahnya meledak Banyak sosok keluar Jie 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 Pengganggu Wah bau darah manusia Bunuh Bunuh Segera mayat-mayat itu bangkit Dan menyerang ahli kekaisaran Suanyuan Banyak ahli kekaisaran Suanyuan jatuh Dan esensi darahnya langsung diserap Pada akhirnya hanya Usang dan beberapa ahli kekaisaran Suanyuan yang selamat Mereka menderita kerugian besar Bahkan kaisar beladiri Suekui wuk jatuh Ini terlalu aneh Nenek moyang keluar gamut telah mati puluhan tahun yang lalu Tapi mengapa sekarang mereka dapat dibangkitkan Banyak orang ketakutan Berita tentang ini dengan cepat menyebar dan kekuatan utama satu demi satu membicarakan hal ini Sin berpindah kepada markas keluar gaji Orang-orang ini seharusnya berasal dari ras iblis alien Kata King Chen Di saat dia mendengar berita ini dia tahu lebih banyak informasi daripada orang lain Dan dia punya beberapa tebakan Yah itu memang benar Tanah lelur keluar gamut sebenarnya dihuni oleh iblis alien Dan menduduki mayat-mayat keluar gamut Kata Penatua Agung Ini membuat King Chen cukup ngeri Ras iblis alien memiliki penduduk di tanah leluhur keluar gaji Tetapi tidak terduga Ternyata ada juga penduduk di tanah leluhur keluar gamut Sejauh mana ini berkembang Bisa dibayangkan Bahwa seluruh istana penegak hukum Telah disusupi oleh iblis alien ini Dan berapa kekuatan yang masih ada di tangan ras manusia King Chen kedinginan dan hatinya dipenuhi dengan amarah Di sisi lain pada saat ini leluhur keluar gamut Dan yang lainnya telah sampai di markas keluar gamut Ketika dia melihat rumah keluar gamut yang hancur Dan tanah leluhur yang hampir hancur Mereka menjadi sangat marah Kekaisaran Son Yuan Bajingan Dia meraung ke langit dengan semua kemarahannya Diperkirakan keluar gamut menderita kerugian besar Dan kematian keluar gamut sekitar 80% Yang berarti sekarang keluar gamut hanya tersisa sekitar 30% orang Yang sangat menyedihkan Namun di sisi lain Kekaisaran Son Yuan juga menderita kerugian yang sangat besar Sepertinya dalam beberapa waktu ini Kedua kekuatan ini tidak akan melakukan apa-apa Dan begitu Sang Guan Sinner menerima berita ini Dia pasti akan sibuk mengurusnya Ini waktu terbaik bagiku untuk pergi ke istana berkabut Untuk menyelamatkan Yu Kiansu Kata Qin Chen Dia dengan tegas pergi meninggalkan keluar gaji Dan bergegas menuju istana berkabut Bersama Ji Ruyu dan Ji Hongchen Ji Hongchen memiliki posisi di istana penegak hukum Tentu dengan adanya dia Qin Chen tidak perlu menerobos masuk ke istana berkabut Mereka bertiga melintasi kekosongan dengan cepat Bergegas menuju ke istana berkabut Berpacu dengan waktu tanpa berhenti Tiga hari kemudian Qin Chen sudah tiba di sekitar area kekuasaan istana berkabut Di sisi lain berita tentang keluarga Mo dan Kekaisaran Swan Yuan Akhirnya sampai kepada telinga Sang Guan Sinner Tentu saja mendengar ini dia sangat marah Sebelumnya istana berkabut dan istana penegak hukum disibukan mencari organisasi daur surgawi Namun tidak mendapat hasil apapun selama beberapa waktu ini Organisasi daur surgawi seolah-olah telah menghilang Dan sekarang muncul masalah baru lagi Saat ini Kaisar Beladiri Ansu dan petinggi istana penegak hukum lainnya Meminta untuk berperang sekala penuh dengan Kekaisaran Swan Yuan Namun Sang Guan Sinner menolaknya Tapi Tuan Istana Kaisar Beladiri Ansu nampak tidak mengerti Mengapa Tuan Istana tidak ingin berperang sekala penuh dengan Kekaisaran Swan Yuan Kenapa? Apakah kamu tidak mendengarkan apa yang dikatakan istanaku? Sang Guan Sinner mendengus dingin Sosoknya melesat tiba-tiba muncul di depan Kaisar Beladiri Ansu dan menamparnya Ansu terguncang Menyemburkan seteguk darah dan jatuh ke tanah Kaisar Beladiri Ansu melihat Sang Guan Sinner dengan ngeri Buru-buru berlutut Sementara ahli senior istana penegak hukum lainnya juga membungkuk satu demi satu Tidak ada yang berani berbicara Kemarahan Sang Guan Sinner meredak dan mereka bangun Istana ini memiliki keputusannya sendiri Tidak perlu untuk kamu mengajarkannya Ada pun keluarga mo Saya memiliki keputusan sendiri Sekarang saya akan pergi sendiri ke keluarga mo dan mencari tahu kebenaran masalah ini Yang harus kalian lakukan adalah menemukan organisasi dausurgawi itu Kata Sang Guan Sinner seraya menatap seluruh orang dengan dingin Seluruh orang menggigil tidak ada yang berani melihat langsung mata Sang Guan Sinner Semuanya menunduk Ansu kamu majulah Bawahan disini Kaisar Beladiri Ansu maju ke depan Saya meminta kepada anda untuk menyelidiki Papilun Cendi Selama ini saya selalu merasa ada yang tidak beres dengan Papilun Cendi Selidiki setiap orang di Papilun Cendi Selidiki dengan jelas untukku Dan bawa mereka ke istana ini Bawahan mengerti Kaisar Beladiri Ansu segera mundur dengan hormat Yang lain ikut denganku pergi ke rumah keluarga mo Setelah itu Sang Guan Sinner langsung pergi ke markas keluarga mo Di markas kekaisaran Son Yuan saat ini Peng Shaoyu juga baru mendapat berita dari Wushang Apakah kamu yakin? Bawahan tidak berbohong Itu benar Kata Wushang Setelah melaporkan ini Kaisar Beladiri Wushang segera mundur dengan hormat Si Er Jangan salahkan saya Jika istana penegak hukum anda agresif Saya tidak punya pilihan lain selain mengambil tindakan Kata Peng Shaoyu Sin berpindah ke tempat lain Kalian berhenti Di wilayah istana berkabut Ji Hongchen dihentikan begitu dia masuk Dia dihentikan oleh orang-orang yang sedang berpatroli Ternyata itu Tuan Hongchen Melihat Ji Hongchen penjaga yang berpatroli dengan cepat Berhenti dan memperlihatkan wajah ramah Itu wajar karena Ji Hongchen menempati posisi yang lumayan tinggi di istana pregak hukum Saya tidak tahu Mengapa Tuan Hongchen datang ke istana berkabut kali ini Kata penjaga itu Apakah Tuan Istana telah kembali Saya memiliki sesuatu untuk diperlihatkan kepada Tuan Istana Kata Ji Hongchen Tuan Hongchen Tuan Istana belum kembali Hah? Belum kembali Ji Hongchen mengerutkan kening Wajahnya nampak jelek Tapi di dalam hati dia bahagia Seperti yang diharapkan Tuan Istana tidak ada di sana Dia diam-diam menghela nafas lega Tetapi pura-pura kecewa Tapi wakil Istana Hualing pasti ada di istana kan? Saya memiliki hal-hal penting Tolong kalian pimpin jalan Dan memberitahu wakil Istana Hualing Kata Ji Hongchen Baik Tuan Hongchen Tolong ikuti kami Penjaga wanita itu tersenyum dan membawa Ji Hongchen ke area istana berkabut Di bawah kepemimpinan penjaga itu Ji Hongchen dengan cepat pergi ke istana berkabut Area istana berkabut sangat luas Sebelumnya yang dimasuki Ji Hongchen Hanyalah area luar Terlihat penjagaan istana berkabut sangat ketat Ji Hongchen dipimpin oleh seseorang Jadi secara alami dia tidak diblokir Di pinggang Ji Hongchen ada Leontine Gyok Itu sebenarnya adalah Cakram Gio Kian Kun Saat ini Kinchen dan Ji Ruyu tinggali Cakram Gio Kian Kun Kinchen merasakan sekitar Dibandingkan dengan pertahanan tanah lelur keluar gaji Pertahanan istana berkabut ini jelas lebih menakutkan Mereka kemudian sampai di sebuah gunung berkabut Gunung ini bernama Gunung Miao Mian Tata letak gunung berkabut ini ditetapkan oleh Sangguan Siner Masih sama seperti 300 tahun yang lalu Ini bagus Semakin sedikit perubahan istana berkabut Semakin baik peluangnya untuk menyelamatkan Yu Kiansu Bagus Sangguan Siner bahkan tidak menghapus arai gerbang awan surgawi Yang saya atur di kehidupan saya sebelumnya Tetapi malah memperkuatnya Kata Kinchen Dia tersenyum dingin Dia ingat betul lebih dari 300 tahun yang lalu Formasi ini diatur olehnya Selanjutnya semua orang naik ke atas Kabut lalu menyebar Dan sebuah istana tiba-tiba muncul di depan mereka Tuan Hongchen Mohon tunggu sebentar Saya akan memberi laporan kepada wakil Tuan Istana terlebih dahulu Kata penjaga itu seraya memberi hormat Kemudian langsung pergi untuk melapor Ji Hongchen kemudian duduk di samping bangku batu di luar aula Kingchen Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ji Hongchen melihat bahwa tidak ada siapapun di sekitar Dan diam-diam mentransmisikan suara ke dalam cakram Gio Kian Kun Jangan buru-buru Kamu pergi untuk menemui Kaisar Hualing terlebih dahulu Ikuti apa yang kamu katakan sebelumnya Dan kemudian temukan cara untuk bisa bertemu dengan Yu Kiansu Tetapi Jangan terlalu disengaja Agar tidak dicurigai oleh orang lain Ingat Kuncinya jangan gugup Terlihatlah lebih santai Kata Kingchen Oke Kata Ji Hongchen Seseorang ada disini Jadi lain kali jangan hubungi aku Aku akan mengambil inisiatif untuk menghubungimu Jika terjadi sesuatu Kata Kingchen Sebelum akhirnya suaranya benar-benar menghilang Oke guys Sudah dulu ya Jangan lupa subrek Biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek Mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye Bye